Nih, jangan minum terus, aku mau menunjukkan kamu ada produk namanya Peeling Gel, dari produk beauty. Itu alasan Musdalipa mempertahankan rumah tangganya. Meski baru-baru ini Musdalipa sakit, tak ditunggu sang suami, tak dirawat sang suami, hanya anak-anak Musdalipa yang menjaga, namun Musdalipa memaafkan sang suami Padel Islami. Namun tetap, Musdalipa berjanji akan mempertahankan rumah tangganya, mengingat ini adalah rumah tangga keempat untuk seorang Musdalipa, akan mempertahankan berondongnya Padel Islami. Oga bercerai dari sang suami Padel Islami mengaku masih satu rumah dan tak ada pelakor, tak ada KDRT, Tak membantah ada permasalahan di rumah tangga Musdalipa dengan Padel Islami. Bahkan kini Musdalipa membongkar tentang masalah dirinya dengan sang suami, memang ada beda pendapat. Kehajuran rumah tangga nampaknya sudah diambang. Tak peduli dengan komentar-komentar orang lain terhadap Musdalipa dan juga Padel Islami, Musdalipa tak peduli komentar orang lain atas rumah tangganya. Meski Musdalipa mengaku sudah baik-baik saja dengan Padel Islami, namun kini tak pernah terlihat lagi bersama. Bahkan di sosial media keduanya sudah saling tak follow lagi dan tak ada foto Musdalipa di sosial media Padel Islami yang sudah dihapus. Punya lima anak dari empat pernikahan, Musdalipa mempertahankan sang suami Padel Islami yang sudah dekat dengan anak-anak. Musdalipa pun tak ingin gagal lagi dalam rumah tangganya, meski kini mengakui dirinya dengan sang suami tengah berbeda pendapat. Memaafkan sang suami Padel Islami kali ini Musdalipa pun menyebutkan rumah tangganya sudah baik-baik saja, sudah saling memaafkan bahkan sudah berbaikan. Musdalipa kini kembali di TV-TV dan memberikan jawaban atas apa yang terjadi di rumah tangganya setelah banyak wartawan menanyai Musdalipa. Oh udah, bagus banget loh. Emang ini buat job bisa? Oh coba aja, pasti nanti kamu pengen lagi-pengen lagi. Nah ini beauty order cara makainya gimana nih? Cara makainya yang gosok-gosok itu, tapi kita sebelum mandi pakenya. Oh sebelum mandi, pas banget nih kita belum mandi, yaudah kita pake aja dulu yuk. Sub indo by broth3rmax